Intro Pembacaan dari Surat Rasul Yaakobus Saudara-saudara terkasih Ada diantara kalian yang berkata Hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu Dan di sana kami akan tinggal setahun Dan berdagang serta mendapat untung Padahal kalian tidak tahu apa yang akan terjadi esok Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Seharusnya kalian berkata Jika Tuhan menghendakinya Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu Tetapi sekarang kalian memegahkan diri dalam congkakmu Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah Jadi jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik Tetapi tidak melakukannya Ia berdosa Demikianlah sabda Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama Roro Dilanjil suci menurut Maksud Dimuliahkanlah Tuhan Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus Guru Kami melihat seorang yang bukan pengikut kita Mengusir setan demi namamu Lalu kami cegah orang itu Karena ia bukan pengikut kita Tetapi Yesus berkata Janganlah kalian cegah dia Sebab Tak seorang pun Yang telah mengadakan mujizat Demi namaku Dapat seketika itu juga mengumpat aku Barang siapa tidak melawan kita Ia memihak kita Demikianlah Sabda Tuhan Terhujilah Kristus Selamat pagi Shalom Shalom Kebaikan Adalah Kebahagiaan Yang Dapat kamu Perbuat bagi Orang lain Keikhlasan adalah Kebaikan yang kamu perbuat Untuk Diri sendiri Kata-kata bijaksana yang Kita renungkan Di hari ini Saudara dan saudariku yang berkasih Kita Barusan menjelaskan Satu Kemampuan yang baik Manusia selalu Punya kesempatan untuk melakukan Kebaikan Atau hal-hal yang baik Demi kepentingan Umum Demi kebaikan bersama Hal itu berarti Setiap orang memiliki Kesempatan Untuk berbuat baik Bagi Sesamanya Dalam Injil Markus Pasal 9 Ayat 38 Sampai 40 Kita mendengar Yesus menegur Para muridnya Yang mencegah Dan mempersoalkan Orang lain Yang mengusir setan Demi namanya Alasan para murid Sederhana Karena Orang tersebut Bukan menjadi Bagian dari Murid Yesus Bukan Pengikut kita Padahal Yang namanya Perluatan baik Demi kebaikan Sesama Sesungguhnya Kita dapat dilakukan Oleh siapa saja Saudara dan saudari Kutu terkasih Semoga Dengan Teguran Yesus Kepada murid-murid Yang menegur Orang yang berbuat Baik Yang kita dengar Di hari ini Menjadi Suatu refleksi Bagi kita Bahwa Sesungguhnya Semua orang itu Punya Kesempatan Untuk berbuat Baik Pada siapa saja Semoga kita Adalah Pribadi-pribadi Yang rendah hati Yang tidak pernah Mempersoalkan Orang lain Dalam melakukan Kebaikan umum Melakukan Kebaikan Bersama Tuhan Tuhan mengajarkan Kita untuk Menghormati Hak setiap Orang Untuk berbuat Baik Bagi sesamanya Kita berdoa Semoga Dijauhkanlah Dijauhkanlah Dari kita Kesembuhan Diri Bahwa Kitalah Yang Berhak Untuk berbuat Baik Sedangkan Orang lain Tidak Kita berdoa Semoga Dijauhkanlah Dari kita Kesembuhan Diri Dan Dikenakan Kerendam Hati Untuk Mengakui Bahwa Setiap Orang Memiliki Kesempatan Untuk berbuat Kebaikan Melakukan Hal-hal baik Demi kepentingan Umum Dan Kebaikan Bersama Semoga Demikian Amin